Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan coba mempraktekan untuk tugas lab 4.5.1 sebagai tugas pertama dari SRDE oke sudah mulai terbuka kita klik saja tampilannya kita bikin seperti ini oke disini ada activity yang harus kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dituliskan disini oke yang pertama kita langsung saja assign of IP address to router 1 dan switch 1 sesuai dengan addressing table yang ada disini jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba untuk bikin IP address di switch 1 konfigur terminal kemudian kita ke interface vlan 99 interface vlan 99 IP address kita sesuaikan disini ada 172 1799.10 dengan subnet mask 255 255 255 255 0 jangan lupa hitano shutter oke cukup seperti itu dulu kemudian lanjut ke router 1 router 1 juga sama kita akan berikan berikan dia interface biarkan dia IP address di masing-masing interface ini ya konfigur terminal interface g0 g0 slash 0 IP address nya 172 17 25 titik 2 kemudian subnet mask nya 255 255 255 255 255 252 kemudian untuk yang ini ini adalah sub interface bagaimana nanti akan digunakan untuk terakhirnya nah untuk membuat sub interface ini kita perlu nanti menambahkan encapsulation.1q ya jadi kita masuk ke interface g0 slash 1 tipik 10 ini sebagai nanti akan digunakan untuk vlan 10 nya kemudian kita tentukan disini ini encapsulation.1q 10 kemudian kita kasih di IP address IP address nya diselakan disitu ya 172 17 x 10 x 1 kemudian subnet mask nya 255 255 252 oke berikutnya kita lanjut ke sub interface yang lain interface g0 slash 1 titik 20 IP address nya eh maaf pencapsulasin dulu ya pencapsulasin depan 20 IP address nya 172 17 kemudian 21 255 255 255 255 0 dan exit interface g0 slash g0 g0 1 titik 30 g0 slash 1 titik 30 9 kemudian IP address 172 17 8 8 titik 1 255 255 255 0 terakhir eh interface g0 1 titik 99 9 kemudian encapsulation datang u 99 IP address oh 172 17 99 1 255 255 255 0 set oke jadi kurang lebih seperti itu untuk memberikan addressing di router 1 dan switch 1 ya kemudian yang kedua adalah configure the default gateway on S1 atau di switch 1 jadi kita perlu menambahkan disini default gateway biar nantinya bisa dilakukan remote ke switch 1 nya ya jadi disini kita ke IP default gateway IP default gateway kemudian langsung kita kasih IP nya disini 172 179 31 oke berikutnya ini karena masih merah jadi kita perlu menghidupkan dulu interface g0-1 ya jadi kita masuk ke interface g0-1 no shutdown oke berikutnya untuk yang crit yang nomor 3 ya crit name and assign vline on switch 1 berdasarkan dari vline and port assignment title jadi kita langkah berikutnya adalah memberikan penamaan vline sesuai dengan tabel vline yang sudah ditemukan di activity disini jadi kita masuk ke switch 1 kita masuk ke switch 1 kemudian kita berikan dia vline 10 name faculty yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa untuk penamaan ini harus sesuai dengan aktivitinya karena biasanya kalau nggak sesuai dia akan poinnya bisa kurang ya kalau ada error disitu If posisi menschencel ini dan Shek filan 30 evangel internet green es kurung default di depannya Nah filan 98 b chanying native sk incluso 99 Oke, name manajemen Langkah ketiga sudah kita lakukan Kemudian langkah keempat Konfigur interface G0 Slash 1 off switch 1 As a static trunk And assign the native fill-in Oke, disini kita perlu Mengkonfigurasi interface G0 slash 1 Mungkin ini kita Always support aja ya Biar gampang Nah, ini nanti kita perlu Untuk membuat interface ini Sebagai jalur untuk Trunking-nya Ini caranya adalah Kita masuk ke switch-nya Kemudian kita Masuk ke interface G0 slash 1 Kemudian kita bikin disini Switch port Mode trunk ya Switch sebentar Konfigur static trunk Switch port mode Trunk Oke, kemudian Kita perlu tambahkan lagi Disini switch port Trunk Untuk sekalian native fill-in-nya Native fill-in-nya kan ID-nya Ataupun Ya, ID fill-in-nya kan 88 Switch port trunk Kemudian native ya Kemudian native ya VLAN 88 Oke, seperti itu Kemudian untuk yang Yang kelima All ports that are not sent to fill-in should be disabled Jadi disini yang perlu diperhatikan adalah Di switch ini Port yang digunakan itu kan F011 F06 Dan F018 Jadi kita perlu mematikan port-port selain port ini Biar nanti fungsinya itu disable atau mati ya Jadi yang perlu kita tuliskan disini adalah Kita masuk ke interface range saja Biar cepat Kemudian Kita ketikan disini F0 Slash 1 Sampai Berapa ya 5 ya Makan disini 6 ya Yang dipakai Kemudian koma F0 Slash 1 Sampai Eh 7 ya 7 sampai 10 10 Kemudian F0 Slash 12 12 Sampai 17 Kemudian F0 Slash Berapa lagi 19 Sampai 24 24 Kemudian Jangan lupa Ada juga Interface Giga Ethernet G0 Slash 2 Kemudian Kita bikin Dia Shutdown Oke Selain Interface ini Berarti Sudah kita Shutdown Sudah kita Disable Berikutnya Configure Intervie line Routing On Router 1 Based On The Addressing Table Oke Jadi Kita perlu Mengkonfigurasi Intervie line Routing Intervie line Routing Di Router 1 Oke Sebelumnya Kita cek dulu Untuk Filannya Apakah sudah Masuk Atau Belum Ya So Filan Brief Oke Disini Sudah Masuk Filannya Cuman Belum Kita Tentukan Dia Portnya Masuk Kemana Mana Ini Yang Misalnya Yang Fakulty Yang Student Masuk Ke Interface Mana Belum Kita Tentukan Jadi Perlu Disini Kita Berikan Ininya Ya Dilihat Dari Sini Dulu Configure Terminal Interface Port Interface Interface Range Interface Range F0 11 F0 11 Sampai 17 Interface Range F0 11 Sampai 17 Itu Nanti Dia Switch Port Mode Access Switch Port Access Filan 10 Exit Interface Range Range F0 18 Sampai 24 Kemudian Switch Port Mode Access Switch Port Access Filan 20 Kemudian Exit Interface Range F0 Sampai 10 Switch Port Mode Akses Switch Port Access Filan 10 D30 Filan 30 Kemudian Exit Interface G0 S1 Switch Port Mode Akses Switch Port Akses Filan 388 Shit Oke Disini Berarti Tinggal Satu Lagi 99% Kita Cek Filo Aja Di Cek Result Native Filannya Incorrect Disini Perlu Yang Disini Ya Mana Kita Perlu Di Router Satunya Router 1 Kemudian Sit Interface G0 Slash 1.88 Kemudian Terpulau Encapsulation 1.1q 88 Dan Native Oke Sudah 100% Jadi Konfigurasinya Kurang lebih Seperti Ini Jadi Kalau kita Verify Connectify R1 S1 Dan All PC Harusnya Bisa Saling Ping Ya Oke Kurang lebih Seperti Itu Untuk Pengerjaan Lab Kurang lebih Semua Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh